Pengakuan Ferry Irawan Tersangka dan ditahan kasus KDRT Veda Belida Pengakuan yang setingan Seperti diketahui, Veda Belida melaporkan Ferry Irawan terkait kasus KDRT yang dialaminya Ferry Irawan kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polta Jatim Ferry Irawan semakin kencar melakukan berbagai cara pembelaan terkait kasus KDRT Baru-baru ini, muncul pengakuan Ferry Irawan sebelum ditahan di Polta Jatim Ia mengaku bahwa dirinya sudah mengetahui bakal ditahan di Polta Jatim Lebih lanjut, Ferry mengaku dibaksa oleh Veda untuk mengantarkannya ke kediri Diduga, kasus KDRT ini hanya sentikan agar dirinya ditahan Ferry Irawan merasa ada yang tidak beres dibalik kasus dugaan KDRT yang dituduhkan Veda Belida padanya Tak hanya itu saja, Ferry juga membantah disebut melakukan penganiayaan hingga menyebabkan hidung Veda Belida bercucuran darah Ferry Irawan merasa kasus KDRT yang menjeratnya hingga tersangka ini seperti settingan Untuk itu, Ferry gini ingin menuntut keadilan Sebagai mana diketahui Ferry Irawan masih ditahan di Polta Jatim atas kasus dugaan kekerasan dalam robot tangga terhadap Veda Belinda Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!